Bang, hape gue nge-like terus nih main game, padahal udah pake modu magis, tapi masih tetep nge-like bang, gimana nih ngatasinnya? Oke bun, kita bahas. Oke bun, seperti biasa, balik lagi sama gue, Bang Ojan Santoso, tukang cikur. Nah di video sekarang, Bang Ojan lagi meratapi kegabutan bun, tapi ya kegabutan ini mungkin bakalan bermanfaat buat kalian semua. Jadi bagusnya itu ditonton sampai akhir dan jangan di skip bun, soalnya kalau misalkan di skip, ya nanti pahala lu juga pasti bakalan di skip. Oke jadi di video sekarang gue ada 2 video, nah video yang pertama itu nge-like, atau bener-bener nge-like banget lah, terus video yang keduanya itu lancar banget bun. Nah sedangkan Bang Ojan itu pake hape yang sama, terus main game yang sama, dan di waktu yang sama. Oke, udahlah gak usah banyak cang-cing-cong, mendingan langsung aja kita ke topiknya. Nah jenis perangkat Android yang berjalan sekarang itu berjenis 2 tipe ya, yang pertama adalah HMP, atau singkatannya adalah Heterogeneous Multiprocessing. Terus yang keduanya adalah EAS, atau singkatannya adalah Energy Aware Scheduling. Nah bahwa Ojan gak akan jelasin keduanya, karena topiknya itu beda sama yang di judul bun. Nah hal pertama nih, kita harus pahami dulu bun, jenis hape kita. Apakah hape kita itu berjalan menggunakan tipe HMP, atau berjalan menggunakan tipe EAS? Kalau misalkan sudah ditentukan, nah barulah kita melanjutkan settingnya. Ya contohnya adalah pemilihan modu magisk, dan pemilihan tweak yang lain bun. Karena pada dasarnya, tweak buat hape yang berjenis HMP, itu gak bisa dipakai hape dengan jenis EAS, atau yang sebaliknya. Oke disini bahwa Ojan bakalan share spesifikasi hape yang sekarang ini bahwa Ojan tes. Nah hape yang sekarang dipakai itu adalah hape Google PCL3, yang berjalan di Snapdragon 845. Nah dengan kapasitas RAM sebesar 4GB, dan internalnya adalah 64GB bun. Nah untuk custom ROM yang dipakai, menggunakan ROM RR Android 10, dan kernelnya itu menggunakan kernel custom dari Line Echo OS Android 10 juga. Nah untuk modu magisk yang dipakai sekarang adalah modu magisk U performance khusus buat Snapdragon 845, atau Adreno 600. Nah di video yang pertama ini awalnya, bahwa Ojan main game aman-aman aja bun. Bener-bener lancar banget. Hape nya gak panas, gak ada aplikasi yang berjalan, dan sama sekali gak ada keluhan lah. Tapi setelah bahwa Ojan pake beberapa jam itu buat bermain game, ya sekitar 2 jam sampai 3 jam lah. Nah tiba-tiba fps nya itu drop langsung ke angka 10 sampai 15 fps. Bayangin aja bun. Dari 50 fps itu terjun ke 10 fps, dan itu bener-bener manjang banget. Padahal bahwa Ojan udah pake modu magisk thermal mode. Jadi kendalanya bukanlah dari thermal, melainkan dari problem yang lainnya bun. Oke sekarang Mbak Ojan lagi ada di gameplay, dan lokasinya ada di map Inazuma bun. Mbak Ojan sengaja main di scene itu, biar bener-bener kerasa ngelag nya bun. Nah untuk CPU info atau kecepatan CPU, itu udah Mbak Ojan siapin di sebelah kanan. Jadi bisa kalian lihat, disini dari mulai core 1 sampai core 8, dan dari kecepatannya juga udah terlihat. Nah cuma untuk fps nya itu gak bisa bawa Ojan tampilin, karena ROM ini tuh gak ada fitur fps meter nya bun. Bang, kenapa gak pake fps meter dari FKM? Nah fps meter dari aplikasi FKM itu gak terlalu akurat buat bermain game bun. Jadi fps meter dari fitur FKM itu hanya mendeteksi dari sistem operasinya, atau dari UI nya. Jadi mau kalian berada di dalam game, ataupun di luar game, itu fps nya pasti bakalan sama, jadi gak akan beda. Oh iya, buat yang nanya nih, hape bawa Ojan jenisnya apa? Jadi hape ini berjenis tipe EAS bun, jadi lebih enak buat multitesting dibanding buat game. Nah kalian perhatiin core CPU yang ada di sebelah kanan. Nah core CPU kecil itu berjalan di kecepatan 1700 atau 1,7 GHz. Dan core CPU besar itu berjalan di kecepatan 2800 atau 2,8 GHz. Tapi setiap ada efek tinggi atau ada beberapa frame yang menampilkan animasi yang lumayan, itu core CPU jadi gak stabil bun. Dan terkadang turun ke angka 1800 atau lebih rendahnya berjalan di angka 1700. Padahal si hape nya gak panas sama sekali bun. Sama sekali gak panas, ini hape nya dingin banget. Nah tapi fps yang bawa Ojan dapetin itu bener-bener rendah banget bun. Ya ibarat kan ya, kayak bermain di snapdragon 400 lah. Soalnya bermain di snapdragon 600 aja yang gak kayak gini-gini amat. Ya kalian bayangin aja bun. Main game Genshin atau beberapa game dengan grafis yang lumayan tinggi. Itu menggunakan CPU yang berjalan di 1,7 GHz dan 1,8 GHz. Itu gimana rasanya bun. Dan untuk kecepatan CPU dari aslinya 2,8 GHz itu turun ke angka kecepatan 1,8 GHz. Nah itu padahal hape nya gak dalam posisi panas. Malahan ya termasuk dingin banget. Terus dimana kesalahannya? Nah kesalahannya adalah dari tipe perangkatnya bun. Nah rata-rata nih ya, hape android yang berjalan menggunakan kernel EAS. Maka bakalan menurunkan kecepatan CPU nya sebesar 45% dari total kecepatan CPU aslinya. Kalau misalkan kalian sudah bermain kurang lebih sekitar 3 jam bun. Apalagi jika kalian bermain game tanpa menggunakan modu magister mamut. Maka baru bermain 10 menit aja itu CPU udah diturunin ke angka yang paling rendah. Ya contohnya adalah 50% dari total kecepatan CPU bun. Nah gimana gak bikin kesal coba bun tipe EAS ini? Lalu gimana mang cara ngatasinnya? Jadi cara mengatasi masalahnya kayak gini. Nah dikarenakan hape ini adalah tipe EAS adalah dengan mengunci CPU di angka tertinggi dan usahakan jangan sampai turun bun. Nah balik lagi ke poin penting ya, pemilihan modul magister. Jadi kalian harus menggunakan modul magister yang bisa mengunci CPU. Apa aja nih jenis modul magisternya mang? Jadi modul magister yang bisa mengunci CPU itu banyak banget bun. Ya contohnya adalah modul magister NFS Injector. Terus modul magister Spectrum. Atau beberapa modul magister yang bisa mengatur kecepatan governor kernel. Ya contohnya adalah aplikasi FKM. Oke disini bapak oja sudah memperbaiki masalahnya bun. Kalian bisa lihat kecepatan CPU yang ada di pojok kanan atas. Itu kecepatan CPU core kecil mentok di angka 1.7GHz. Dan kecepatan CPU besar mentok di angka 2.8GHz. Ini sama sekali gak turun karena sama bapak oja sudah di kunci. Nah modul magister yang bapak oja pake buat mengunci CPU ini adalah modul magister NFS Injector. Dan merubah governornya ke governor performance. Jadi bapak oja terpaksa melepas modul magister performance. Karena modul magister performance itu hanya mengandalkan sensor ataupun sensor aplikasi. Nah setelah bapak oja menghapus modul magister performance dan menggunakan modul magister NFS Injector itu perbedaannya hampir 80%. Loh kenapa bang kok bisa menghitung 80%? Jadi gini buen. Yang awalnya bapak oja mendapatkan fps itu sekitar 15 fps di setiap framenya. Nah sekarang bapak oja bisa bermain di 50 fps di setiap framenya buen. Ya kalau misalkan 50% nya ya berarti 30 fps kan. Nah sedangkan bapak oja bisa mendapatkan 45 fps sampai 50 fps per framenya buen. Tapi ya bukan berarti modul magister performance itu gak ngaruh ataupun gak ngefek buen. Melainkan tergantung dari tipe hp kitanya buen. Nah setelah bapak oja pake modul magister NFS Injector itu main game bener-bener mulus banget buen. Bener-bener enak banget. Tapi ya dengan trik yang kayak gini ya kalian harus siap-siap aja main pake fun cooler. Atau kalau gak sanggup beli ya kalian bisa main depan kipas lah. Soalnya hp kalian itu pasti bakalan super panas buen. Ya intinya sih jangan main di dalam kulkas nanti kalian disangka sirup marjan. Nah di dalam gameplay mungkin kalian bakalan ngeliat ya. Ada beberapa freeze di frame tertentu. Nah itu dikarenakan CPU dan GPU nya gak kuat merender sebuah grafis buen. Intinya sih grafisnya itu terlalu tinggi. Nah tipsnya adalah dengan menurunkan resolusi atau menurunkan efeknya buen. Nah kesimpulan dari bang ojan ya. Nge-lag atau gaknya sebuah game itu tergantung kernel yang kalian pake bun. Apakah menggunakan stock atau menggunakan custom. Apakah di atas 2.0GHz atau malah di bawahnya. Kalau misalkan hp kalian kecepatan CPU nya itu kurang dari 2.0GHz. Ya siap-siap hai bun. Gigit jempol kaki karena bakalan ngerasain lag yang gak karuan. Oke kalau misalkan gak percaya langsung aja kita ubah di bagian grafisnya bun. Mbak ojan mau setting menggunakan grafis tertinggi atau rata kanan. Kanan sampai ke tanahnya. Oke disini kita ubah ke tinggi. Kemudian kita gulir ke bawah. Kita ubah menjadi 60fps. Selanjutnya kita naikin. Ini sangat tinggi. Kemudian kita ubah apa ya. Disini udah tinggi. Dan untuk di bagian pengaturan grafis sudah. Oke sudah pada tinggi. Ini udah pada mentok kanan semua ini. Sampai ke tanah-tanahnya juga ini udah rata. Siap. Oke langsung aja kita setting. Nah disini agak sedikit ngelag. Bukan sedikit sih bun. Bener-bener ngelag parah. Cuman ya pas bagian nutup pengaturan aja sih. Tapi kalau misalkan pas di gameplaynya. Ya kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Ya mungkin untuk grafisnya kalian bisa ngecek. Dari lambayan daunnya. Ya kalau misalkan menurut Bang Ojan sih. Lumayan lah. Untuk bermain di grafis tinggi. Bermain di map yang agak sedikit. Efeknya lumayan. Lumayan lah. Tapi ya saran Bang Ojan sih. Jangan terlalu tinggi. Senyamannya aja bun. Kalau misalkan kita nyamannya balance. Ya pakai balance. Kita nyamannya rendah. Ya pakai rendah. Ya tergantung sensitivitas dari mata. Oke jadi segitu aja tips dari Bang Ojan. Gimana caranya meningkatkan. Ataupun cara menghilangkan lag di HP yang berjenis EAS. Ataupun yang si CPU nya itu gak bisa dikunci. Ya meskipun sudah adem. Sudah gak ada masalah. Gak ada background yang berjalan. Tapi masih tetap nge-lag. Nah kalian fokuslah ke kecepatan CPU nya bun. Ya mungkin aja disitu. CPU nya lagi pundung. Ya tiba-tiba jadi turun. Dan akhirnya nge-lag. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan. Tentang topik di atas. Ataupun tentang judul di atas. Ya monggo kalian tulis aja di kolom komentar bun. Atau kalau misalkan kalian pengen video terbaru. Yang sesuai sama. Apa ya. Permintaan kalian. Ataupun minta dibuatkan video apa. Ya silahkan kalian kirimkan saja lewat gmail bun. Oke Bang Ojan nya mau eet dulu. Sama mau eet. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bun. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.